nah ini boloku tak kasih info ini ada mobil jeep harga 50 jutaan ini dari pabrikan susuki sedekik tahun 98 adik klaten buka harganya 55 jutaan negu bisa TT bisa cash bisa kredit nah ini nopolnya silahkan kamu cek di samsat onlinenya klaten buku wih di kondisinya jangan gagah nah ini unitnya kelama-kelamaan akan menjadi barang kolektor buku ya kolektor apa koleksi lah pokoknya koleksi itu loh nah bagi buku-buku yang penasaran dengan unit ini atau ingin mengetahui pengupdatan harga mobil bekas yang terbaru silahkan ditonton video saya ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku berjumpa lagi di channelnya day auto indonesia nah ini sekarang ada unit dari Toyota Avanza tipe E manual tahun 2015 buka harganya 107,5 jutaan negu asli AB tangan pertama istimewa nah ini adalah nomor WA nya berarti ini pabrikan Avanza yang tipe terendah ya poloku ya karena tipe E tipe di atasnya ini ada tipe G nah ini CC nya setahu saya ini CC nya 1300 nah ini kondisinya peleknya masih kaleng dan ini ditutup menggunakan variasi kalau tipe G semuanya pelek racing tentunya yang membedakan tipe E sama G hanya variasinya saja poloku ya ini banyak menggunakan ring 14 185 sistem pengeriman roda depan menggunakan cakran roda belakang masih menggunakan tromol nah ini kondisi atapnya ya jadi catnya juga masih lumayan mulus nah handle pintunya sudah ada variasi chrome nya juga nah ini nut-nutnya silahkan kamu amati nah ini kalau dilihat dari agak kejauhan dari sisi sebelah kanan ya nah kalau poloku minat dari salah satu video saya ini unitnya jangan lupa nanti sebelum melakukan transaksi jual beli poloku harus video call VC dulu sama pedagangnya kalau perlu kamu screenshot wajahnya atau kamu rekam wajahnya biar kalau terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan nanti mudah cara penyelesaiannya karena disini saya hanya membuat konten saja jadi kami tidak berani untuk mereview detail-detail banget poloku kalau kami mereview dagangan sendiri saya akan review sedesara detail bahkan satu video itu 10 menit durasinya saya cuma untuk satu unit jadi saya akan review interior, eksterior, dan ruang mesin nah kalau seperti ini saya hanya mereview bagian eksteriornya seperti ini saja nah kondisinya tadi bagian bodinya perlu ada cat ulang juga nah ini sampingnya lagi ada Suzuki Ignis manual tahun 2017 buka harganya Rp118,5 juta istimewa itu ada nomor WA-nya juga warnanya abu-abu nopolnya B Jakarta silahkan kamu cek di samsat online-nya nah ini kondisinya kalau dilihat dari agak kejauhan full utuh dari sisi sebelah kanan kondisi nut-nutnya juga masih presisi ya nah ini menggunakan ban ukuran ring 15-175 nah pelek sudah racing sistem pengeriman roda depan menggunakan cakram roda belakang masih menggunakan tromol kondisi atapnya juga masih mulus nah ini kondisi nut-nutnya nah kondisi kalau dilihat dari bagian belakang boloku wedeh kondisi unitnya Ignis itu imut-imut seperti mini cooper boloku ya jadi ini cocok unit buat ibu-ibu atau yang baru belajar mengemudi atau gang rumahnya yang sempit jadi mudah untuk manuvernya boloku jadi kalau seliringan dengan lawanan mobil itu jadi enak gitu nah itu ada skotlet atau lakban ditutup itu kena apa saya juga gak tahu silahkan kamu kontak nomor WA-nya yang tertera itu nah ini kondisi nut sebelah kiri pintunya juga masih simetris nah kondisinya kurang lebih seperti ini nah kita sekarang iklan dulu tapi bagian akhirat boloku nah sekarang kita lanjut lagi ke bagian dunia lagi boloku nah ini sampingnya ada unit dari Mitsubishi L300 Box tahun 2017 buka harganya 145,5 juta nego Bernopol B Jakarta siap pakai nah bagi juragan-juragan muda yang sudah mempunyai usaha atau baru membuka usaha yang membutuhkan unit mobil buat perniagaan nah ini cocok tinggal pakai ini karena menggunakan bahan bakar biosolar murah nah ini menggunakan bahan ukuran ring 14 185 nah ini nut-nut bagian pintunya bagian atapnya catnya juga masih mulus boloku ya nah kurang lebih seperti ini nut-nutnya ini kita lihatkan bagian dalemannya kurang lebih seperti ini ya standart lah karena L300 itu belum terubah bodi boloku nah ini kondisi bagian atapnya silahkan kamu amati ya kurang lebih seperti ini nah karena ini videonya sudah di pertengahan video ya boloku bagi boloku-boloku yang belum subscribe disubscribe dulu boloku subscribe itu gratis serang bayar boloku ya nah kondisinya kalau full kurang lebih seperti ini nah setahu saya ya kalau boloku beli mobil perniagaan itu kan ada membutuhkan yang namanya kir boloku pengalaman saya dan pengetahuan saya selama ini kir itu belum bisa di luar mobil asal tersebut misalnya ini plat B ya harus di Jakarta sana kirinya bisa kir di tempat boloku semuanya cuman harus ada surat rekomendasi dari apa ini mobil asalnya cuman sekarang kan birokrasi Indonesia kan sudah mudah dimana disitu ada uang ya di permuda ya itu boloku coba kamu komen kalau kamu lagi ngurus-ngurus rat apa-apa ya itu nah bagi boloku-boloku yang di dalam hpnya ada aplikasi tiktok dan instagram jangan lupa follow tiktok dan instagram saya namanya dayoto Indonesia bisa biar saya bisa live boloku nah ini ada unit dari susuki sedikit tahun 1998 adik laten buka harganya 55 juta nego bisa TT bisa kredit apalagi cash nah langsung kamu bawa pulang widi kondisi unitnya gagah boloku ya ini karena jeep nah ini banyak semi off-road ya ini menggunakan ban ukuran ring 15 boloku nah kondisinya kurang lebih bagian poster bawahnya nut-nut pintunya kurang lebih seperti ini kemarin ada yang komen mas kalau mereview itu coba dipukul-pukul bodinya mas biar tahu masih kaleng atau enggak ya setelah saya memukul-mukul bodinya tes bodinya ini ya saya dipukulin pedagangnya lah boloku boloku kamu itu ada-ada aja kan ini kan bukan dagangan saya saya hanya membuat konten saja ya kan nah kondisinya kurang lebih seperti ini kita lanjut bagian belakangnya wih di jan gagah tenang boloku unitnya ya toh meskipun sekarang sudah tahun-tahun mobil muda itu munculan mobil tua enggak kalah top markotopnya boloku nah karena ini videonya sudah mau di penghujung akhir video boloku jangan lupa kamu tekan tombol subscribe like comment and share saya doakan yang sudah mensubscribe di tahun ini bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Oto Indonesia amin amin ya robbal alamin amin selamat menikmati